Kembali di kompas siang sodara, bantuan sosial atau bansos menjadi topik hangat di debat terakhir pemilihan presiden 2024. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Peranowo dan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung penyalahgunaan bansos yang dikritik selama beberapa pekan terakhir. Bantuan sosial jadi bahan kritik yang hangat dibicarakan dalam beberapa pekan terakhir. Tak terkecuali di debat pamungkas antar tiga calon presiden ahad 4 Februari malam. Seperti saling umpan Anies Baswedan capres nomor urut 1 dan Ganjar Peranowo capres nomor urut 3 membahas bansos yang cenderung disalahgunakan untuk kepentingan kampanye kontestan pilpres nomor urut 2 Prabowo Subianto Ibran Raka Buming Raka. Menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar satu tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, tiga tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Pertama kita harus memenyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini ya diberi bulan ini, kalau dibutuhkannya tiga bulan lagi ya tiga bulan lagi, tidak usah dirapel semuanya, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Nomor satu, itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya, diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan. Kesempatan tanya-jawab antara dua capres dimanfaatkan Anis dan Ganjar berupa dialog, mengkritik pelaksanaan bansos yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Baik Menteri Pendukung Prabowo Gibran, maupun Jokowi, membagikan langsung bansos kepada masyarakat. Gibran adalah putra sulung Jokowi yang saat ini menjadi wali kota Solo, yang saat itu sebagai kader PDI Perjuangan. Bansos adalah hal yang dikritik Megawati Soekarno Putri, ketua umum PDI Perjuangan, tempat Jokowi juga bernaung, menjadi kader, dan berkarir politik. Karir Jokowi mulai dari wali kota Solo, dua periode, Gubernur DKI Jakarta, hingga dua periode, Presiden Republik Indonesia. Hei jangan bohong, ya gak apa-apa terima aja, tapi nanti nyoblosnya jangan goyang loh, siapa yang mau goyang? Eh, ayo siapa yang mau goyang? Lu orang bansos itu ya uangnya rakyat, ya lupa loh. Wah, kayaknya dulu dulu dulu, ini duitnya dari mana ya? Kan gitu loh. Tak cuma soal bansos, tek-tok antara Anies dan Ganjar juga ditampilkan di topik soal pendidikan. Bahkan ada yang kesulitan membayar UKT sampai harus malah dianjurkan untuk menyelesaikan lewat pinjol. Nah, bagaimana pendapat dan pandangan Pak Ganjar melihat problem pendidikan tinggi di Indonesia ini? Yang pertama, hentikan liberalisasi pendidikan, hentikan hari ini. Berikanlah kepada para mahasiswa kita proporsi yang benar. Kenapa Ganjar Mahfud punya program satu keluarga miskin, satu sarjana, agar mereka tidak direpotkan pada persoalan ini. Dan Pak Anies tadi betul, ikhtiar para mahasiswa hari ini agar dia tetap bisa sekolah adalah ngutang. Dan pinjol ternyata menjadi problem dan saya sepakat kami diskusi beberapa waktu lalu dengan para mahasiswa di Jogja. Ini menjadi cerita utama. Unsur negara harus lebih besar. Negara ambil alih biaya itu. Bukan justru malah dibebankan ke universitas. Menyindir kebijakan satu perguruan tinggi negeri yang mahasiswanya diminta membayar uang pembayaran ke kampus menggunakan pinjaman online. Kebetulan yang sedang ramai dibicarakan adalah Institut Teknologi Bandung ITB, salah satu kampus ternama dan tempat kuliah Presiden Pertama RI, Insinyur Soekarno. Apresiasi dan kerjasama antar dua kontestan pilpres sudah tampak sejak awal Januari. Di momen ulang tahun PD Perjuangan 10 Januari lalu, Anies memuji Megawati, Ketua Umum PDIP yang mengusung Ganjar sebagai capres. Dan Ibu Mega itu penjaga demokrasi yang konsisten, yang berani. Jadi beliau tidak ingin ada pelanggaran-pelanggaran atas konstitusi, walaupun itu mungkin menguntungkan bagi partainya. Dan Ganjar berkali-kali di hadapan Mega di perayaan ulang tahun PDIP menyebutkan kata perubahan. Perubahan adalah narasi yang dipakai pasangan Anies Baswedan, Muhaymin Iskandar alias Amin di Pilpres 2024. Lalu di momen debat terakhir ini, apakah keduanya yang tengah mengejar elektabilitas bisa berhasil mendekatkan persentase elektabilitas dengan Prabowo Subianto? Ya, untuk debat kemarin saya tidak yakin atau ragulah itu akan mengubah perilaku pemilih ya. Kecuali nanti di swing voter, tetapi prosesnya bukan pada saat menonton atau setelah menonton. Tetapi ketika cuplikan-cuplikan itu kemudian direproduksi masuk kepada konten-konten di media sosial. Nah, inilah yang kemudian kalau ada konten kreator yang bagus, kemudian akan bisa jadi adalah informasi yang bisa mempengaruhi swing voters atau undecided voters. Media sosial ini memang jadi hal yang jadi tren di kalangan pemilih, terutama pemilih muda dan menengah alias generasi Z dan millennial atau Y yang jumlahnya mencapai 57 persen.